Priyancena 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Priyancena Oke teman-teman terima kasih Buat teman-teman semuanya atas dukungannya Buat teman-teman yang Menunggu Siapa yang dapat cana maru dari saya Mohon maaf saya masih Kerepotan bosku Di tempat saya ini juga Ini masih tahap untuk apa ya Ini saja Baru saja saya pindah bosku ya Untuk video kali ini saya Menginformasikan saja Seperti itu saya akan Undurkan beberapa hari Supaya saya longgar Terus kemudian saya bisa untuk Apa ya Untuk Membuatkan kontennya bosku ya Karena itu butuh Waktu edit juga Dan berbagai macam untuk videonya bosku ya Untuk video kali ini Saya akan mengupdate Apa koleksi saya disini bosku ya Ini saja baru saya pindahkan Yang pertama ini Saya punya cana maru ini bosku ya Yang belum pernah lihat priyan channel Ini cana maru saya Dan ini cana maru kesayangan saya bosku ya Warnanya pekat kuning bosku Lumayan bosku ya Besarnya itu sudah lumayan Kalau ukurannya belum Saya ukur kembali bosku ya Yang belum tahu ini kemarin Ini kemarin itu loncat bosku Lihat bibirnya bosku ya Bibirnya seperti ini Ini tahap pemulihan Kalau saya pemulihan itu Menggunakan daun ketapang bosku ya Ini siripnya sobek bosku Siripnya sobek Masih tahap pemulihan Dan untuk mentalnya sudah Lumayan bosku ya Sudah beradaptasi Dan semoga pulih Seperti biasanya bosku Kalau untuk masalah flaringnya Sudah lumayan bosku Untuk warnanya juga Ini lukanya disini bosku ya Pipi bibir Terus kemudian Di badan itu Satu dua tiga Banyak banget bosku ya Apalagi siripnya Sirip ini Tersirip atas Ekor Itu sobek bosku Ini tahap pemulihan Semoga cepat sembuh Dan bisa Seperti biasa bosku ya Ini kesayangan saya Ini sobek bosku Dan badan disini juga Untuk selanjutnya Yang ini bosku Ini cana maru Yang lumayan bosku Bunganya Ini buat teman-teman Yang belum tahu Ini saya cuma Punya cana maru Kesayangan ini Dua bosku ya Yang satu warnanya pekat Kuning Yang satunya bunga Kalau ini masih Pertumbuhan cabung bosku ya Sedikit Kalau ini sudah lumayan Tapi warnanya seperti ini bosku Jadi untuk cana maru itu Belum tentu Kalau cana maru itu Semuanya bisa kuning Terus memuliki bunga Itu belum tentu bosku ya Karena tergantung Genetik masing-masing Dan juga perawatannya Kalau perawatannya bagus Genetiknya bagus Itu bisa menghasilkan Lumayan bosku ya Untuk treatmentnya Buat teman-teman Itu caranya bisa Memiliki cara masing-masing Bosku ya Kalau caranya saya sendiri Biasanya saya share disini bosku Kalau saya tergantung ya Kalau berbakat dengan cabung Saya fokuskan cabungnya Kalau berbakat dengan warna Fokusnya dengan warnanya dulu Baru cabung Kalau ini cabungnya dulu Kalau sudah berbunga Kita fokuskan ke warna Karena Kalau menurut saya pribadi itu Tidak bisa ya Kalau dijadikan Dua kategori cabung Sama warna itu Sekaligus Dibarengkan itu Menurut saya Belum bisa bosku Kalau saya sendiri loh bosku ya Kalau untuk Kip percara yang lain Belum Pernah saya Apa itu Belum dapat ilmunya Dari teman-teman yang lain bosku ya Kalau Bagi saya sendiri Seperti itu Ini cabungnya sudah merempit Ke atas bosku ya Yang Baru mengenal Saya bosku ya Priyan Channel Saya salah satu penghubi Kancana dan ikan copang Dan ikan gabi bosku ya Kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya Silahkan subscribe bosku ya Untuk dukungannya Supaya saya semangat lagi Untuk berbagi info Ataupun Pengalaman-pengalaman saya bosku Yang saya sharing disini Dan ikan-ikan kesayangan saya bosku Dan disini Saya juga punya Memiliki cana yang Asiatika yang saya simpan Dari kecil bosku ya Rawatan dari kecil Ini adalah Asiatika saya bosku Jadi warnanya Seperti ini bosku Sekarang Warnanya lumayan bosku Jadi Ini mutiaranya Treatment mutiara Itu Dan coraknya bosku ya Kalau Masalah seperti ini Saya biasanya Menggunakan Pakan bosku ya Pakan magot Yang sudah Di Sudah di Berikan nutrisi Untuk Kalau masalah asiatika Corak sama mutiaranya Sama Kalau maru itu warna bosku ya Warna Ataupun cabungnya Dan juga Kalau Saya juga Selain Cana maru Cana Maru ini bosku ya Sama asiatika Saya juga Saya juga punya Ikan kesayangan Yaitu Setewarti Bosku ya Kalau teman-teman Belum tahu Setewarti Ini biasanya disebut Barkakawi bosku ya Karena Setewarti ini Mirip sekali dengan Barkakawi Ini kesayangan saya bosku ya Warnanya sudah mulai Naik bosku Untuk Kepekatan warna Terus kemudian Birunya bosku ya Disini Birunya Bisa teman-teman Amati Itu sudah mulai Biru Ekor juga bosku Kalau cana setewarti Saya juga punya Satu Dua Tiga Empat Lima bosku ya Ada lima cana setewarti Kemudian Cana Yang kecil-kecil itu bosku ya Kalau teman-teman Pengen tahu Videonya yang kecil itu Itu ada Cana Apa itu Cana 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 Sebelumnya bosku Dan untuk Cana ini bosku ya Cana kecil ini Kenapa ini juga saya simpen Karena Cana ini Adaptasinya Sangat cepat Beda sama yang lain bosku Sangat cepat Ini baru saja Saya ganti Akhir semua bosku ya Untuk semuanya Yang ada di Aquarium ini Saya baru ganti Dan ini Cana saya yang Lumayan Untuk beradaptasinya Lumayan Sama mentalnya itu Sangat bagus bosku ya Ini saja Sudah Baru saja Saya Apa ya Baru saja Saya ganti air bosku Nah Mentalnya seperti ini loh bosku Ini sering sekali Saya buat video Seperti ini bosku ya Kalau Teman-teman Belum ada yang tahu Ini ada Cana Kesayangan saya Mengasih kecil Rawatan dari kecil bosku ya Sampai seperti ini Dan mentalnya itu Super bosku Sangat cepat Sekali beradaptasi Baru saja Airnya ini Saya Ganti bosku ya Keadaannya ini Masih basah Nah Kondisinya itu Masih basah Dan ini Masih Tidak ada kotoran Sama sekali bosku ya Dan cananya itu Seperti ini bosku Ganti air total Bosku Saya bersihkan Saya kuras total Hingga Airnya Sampai airnya Tidak ada Bosku ya Terus kemudian Saya ganti Dengan air baru Dan mentalnya itu Bagus bosku Beda sama yang lain Walaupun ini Cananya sudah besar Itu Beradaptasinya Beberapa jam Seperti itu bosku ya Tapi Sudah flaring-flaring Seperti itu Kalau ini Kalau teman-teman Pernah lihat Itu bagus sekali Bosku ya Ini kecilnya Sama seperti ini bosku Nah Jadi mentalnya itu Mental Bagus sekali Ini Pernah saya Buatkan videonya Bosku ya Tangan saya Sampai luka-luka Bosku Untuk Apa itu Video Membuatkan video Tentang cana ini Bosku Lumayan bosku ya Yang pernah tahu Pasti Pernah lihat ya Yang pernah lihat Pasti tahu Untuk cana ini Seperti apa Kualitas mentalnya Bosku ya Dan juga Warnanya Seperti ini Mantap bosku Semoga cepat pulih Bosku Ikan kesayangan Kesayangan saya Ini bosku Oke bosku Saya jelaskan disini Sekali lagi bosku ya Terima kasih Untuk Teman-teman Yang sudah mendukung Dan juga menanti Siapa yang dapat Cana Maru dari saya Bosku ya Itu karena Saya masih Banyak kesibukan Bosku disini Ini saja Saya buat kolam Bosku ya Ini saya buat kolam Belum selesai-selesai Bosku Masih banyak sekali Pekerjaan Bosku ya Ini rencana Saya buat kolam Semoga cepat selesai Dan juga Bisa sering Buat konten Bosku ya Dan ini juga Masih berantakan Loh bosku Nah Iya kan bosku Jadi Semoga ada pengertian Dari teman-teman Yang menantikan Siapa yang dapat Cana Maru dari saya Semoga saja Dapat Apa itu Ya pokoknya Dimaklumi saja Bosku ya Karena saya Sudah berapa hari ini Tidak buat konten Karena ini bosku Sebenarnya saya Pengen cepat Bosku Untuk membuatkan konten Siapa yang dapat Cana Maru dari saya Bosku Ada dua orang Nanti Saya juga Memilihnya Siapa yang dapat Jadi Mungkin itu saja Bosku ya Untuk video kali ini Mohon maaf Untuk Yang menunggu lama Karena saya Masih banyak Kesibukan Dan Malam ini bosku Saya Jam Kurang lebih Jam berapa ini ya Hampir jam 7 Bosku Ini saja juga Belum mandi Bosku ya Belum mandi Masih baru saja Beres-beres Ini bosku Ini saja Baru saya pindah Teman-teman bisa lihat Itu bersih semuanya Bosku Air baru Oke bosku Mungkin itu saja Bosku ya Semoga saya bisa Secepatnya Untuk membuatkan video Siapa yang dapat Cana Maru saya Dan Juga terima kasih Dukung terus Bosku ya Pokoknya Buat teman-teman Sering-sering saja Nonton video saya Bosku ya Jangan lupa Merapat di Kolom komentar Bosku Dan Terima kasih Atas dukungannya Selama ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe Bosku ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa